Kita wali kabar pagi, seorang pengusaha telur ayam di Gunung Sitoli, Sumatera Utara menjadi korban pembunuhan dengan tubuh penuh luka di dalam ruko miliknya di Jalan Dipenegoro, Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli. Korban ditemukan pertama kali oleh istrinya yang curiga karena suaminya tidak kuncung pulang ke rumah hingga pukul setengah 10 malam. Saat istri korban tiba di ruko milik mereka, korban ditemukan sudah telas. Polisi pun langsung melakukan cek tempat kejadian perkara dan memasang polis lain. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diduga dibunuh orang tidak dikenal akibat luka sencana tajam di tubuhnya dan akhirnya tewas. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit umum berah Thompson Nias Gunadivisobus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.